Dalam rangka memperingati hari kesatuan gerak tim penggerak PKK yang ke-45, tim penggerak PKK Provinsi menggelar lomba untuk tim penggerak PKK Kabupaten. Kabupaten Tapin dipilih untuk mengikuti dua kategori lomba, yaitu pencegahan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT, dan lomba tertib administrasi bertempat di Sekretariat P2TP2A Desa Perintis Raya pada minggu pagi. Turut berhadir pada kegiatan verifikasi lomba PKDRT Bupati Tapin Haji Muhammad Arifin Arpan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Kesehatan, Unsur Muspika, dan empat orang tim verifikasi dari Provinsi Kalsel. Hardianti selaku Wakil Ketua 3TPPKK Provinsi mengatakan, kegiatan pada hari ini untuk mengevaluasi sampai sejauh mana program PKK dilaksanakan di masyarakat langsung, karena tujuan dari PKK adalah dalam mendukung mensejahterakan keluarga. Kabupaten Tapin ini masuk di dalam lima kegiatan ini, dua nominasi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tujuan dari kegiatan lomba ini tentunya yang pertama sekali adalah kami, bukan kami, dari pusat Provinsi, kemudian berjinjang ke Kabupaten sampai ke bawah. Yang pertama kami, apa namanya, mengevaluasi, melihat sampai sejauh mana program PKK ini dilaksanakan di masyarakat langsung. Karena PKK ini, tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami, apa sih namanya, untuk memberikan reward. Artinya, penghargaan bagi para agen yang benar-benar melaksanakan 10 program pokok PKK ini yang berada langsung di masyarakat. Ardianti juga menambahkan, kedatangannya kali ini beserta tim sekaligus untuk memverifikasi dua lomba yang diikuti Kabupaten Tapin, yaitu PKDRT di Desa Perintis Raya dan Lomba Tertit Administrasi di Desa Sungai Bahalang, yang mana akan diberikan reward kepada kader yang melaksanakan 10 program PKK. Arif, Tapin TV melaporkan. dan Lomba Tertit Administrasi di Desa Sungai Bahalang, Terima kasih. Terima kasih.